Saudara bulan Ramadan membawa berkah tersendiri bagi pedagang buah kurma di Kota Kediri. Pasalnya, penjualan buah kurma meningkat hingga 20% lebih jika dibandingkan hari biasa. Pekan pertama di bulan Ramadan ini, toko buah kurma di Kecamatan Pesantren Kota Kediri ramai dikunjungi pembeli. Buah kurma diburu warga untuk hidangan buka puasa. Menurut pedagang, penjualan buah kurma mengalami peningkatan hingga 20% dibanding hari biasa. Hal itu karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat memasuki bulan Ramadan juga mengalami peningkatan. Beraneka ragam jenis kurma yang dijual di toko ini mulai kurma Dubai, Libya, Mesir, dan Tunisia. Di toko ini, kurma Mesir dan Tunisia paling diminati oleh masyarakat jika dibandingkan yang lainnya. Pedagang menjual buah kurma dengan harga 30 hingga 270 ribu rupiah per kilogramnya. Buah kurma sendiri dipercaya dapat memberikan kesehatan dan menjaga kondisi tubuh saat bulan puasa seperti ini. Memang setiap segala itu menjadi, soalnya sehat juga sih buat kesehatan itu. Bukan baik, bukan buat kesehatan, apa, bulan Ramadan doang, bukan. Emang baik buat kesehatan juga sih, kurma ini. Menurut saya. Konsumen pertentangnya banyak sih. Banyak, kalau dari konsumen diri saya rasa kok nggak ada masalah. Cuman kesediaan barang yang ada di sini aja yang kurang. Persennya berapa, peningkatan berapa persen? Berapa persen tahun? Sama tahun kemarin. Kalau sama hari biasa sih sekitar 20 persen-an, kalau hari biasa. Tapi kalau tahun kemarin sih lebih bagus tahun kemarin menurut saya. Saunya ini karena kesediaan barangnya yang nggak ada. Tingginya permintaan konsumen akan buah kurma diakui pedagang cukup membuat mereka kewalahan. Minimnya stok membuat mereka tidak bisa memenuhi permintaan secara maksimal. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!